Bangkit dan bersinarlah, teman-teman. Hari ini kami akan membawa kalian ke dalam kehidupan TikTok. Nyam! Hai, Val. Senang melihatmu. Bisakah kita mulai? Selamat datang ke Lifehack TikTok. Oh, aduh, panas. Julie nggak sengaja menciptakan kekacauan yang terbesar yang pernah kulihat saat dia coba mengambil sesuatu dari lemari. Kasihan kamu, besiin dulu. Gimana sih kok bisa kayak gitu? Semuanya mulai terjadi gara-gara. Hey, loser. Lagi ngapain? Waffle ku gosong. Waktunya Lifehack TikTok. Semprotkan pembuat wafflemu dengan semprotan mentega. Lalu tambahkan Skittles. Skittles? Iya, Skittles. Mau coba nggak? Iya. Ayo kita mulai. Val menggunakan Skittles coklat. Dan kemudian... Lihat tuh. Kotor semua, tapi kelihatan enak. Uh. Ayo makan. Cheers. Hmm, hmm. Bahkan lebih baik dari yang kubayangkan. Terima kasih, TikTok. Meskipun aneh, tapi enak. Hanya satu perkara yang membuat kelas kurang bosen. Camilan. Julie punya permen, Pak. Keren. Oh, uh. Lihat, guys. Ini. Gadis itu mengoleskan lem di bibir atasnya. Pengen tahu kenapa? Untuk mengangkat bibirnya biar montap. Sampai begitu sekali ya. Pastikan kamu nggak mencium baunya terlalu lama. Selamat pagi, Bu Donovan. Waktunya belajar. Alihkan barang-barangmu. Bu Donovan nggak bisa memulai harinya tanpa lipstiknya. Warna yang bagus. Ida, sepertinya kita udah siap untuk belajar. Atau enggak? Dia mengeluarkan lem. Kita kan baru aja nonton. Oh, tidak. Ini merangkak ke sana. Pranksternya udah di posisi. Selesai. Kalian bersikap biasa aja. Jangan sampai ketahuan. Pergi dulu. Dah. Itu dia. Kelas telah dimulai, Bu. Ya ampun. Bu Donovan, apa ibuk baik-baik aja? Astaga, sepertinya enggak. Oh, tunggu dulu. Benerin rasanya. Ulala. Ya ampun. Julie sedang mempersiapkan penampilan TikToknya. Lengketkan. Begitu juga dengan Val. Ayo kita lakukan aksi bela porch. Halo kalian. Siap yang siap disuntik? Pasti kalian terasa sakit nanti. Hahaha, bercanda aja. Jangan khawatir. Dokter Stacy menggantikannya dengan bebola manis. Yuh, aku siap, dok. Pengobatan modern benar-benar semakin maju. Tracy mengisi jarum suntik. Siap yang mau duluan. Baiklah. Hahaha. Baiklah, sepertinya sudah siap. Val adalah korban pertama. Atau mungkin seorang pemenang. Hmm, rasa jeruk. Hei, aku mau juga. Nggak masalah. Loh, kamu lagi, Val? Trissie, kamu yang benar. Yah, lihat tuh. Aku nggak percaya ini terjadi di klinik aku. Err, upsie. Hahaha, lucu sekali. Slime yang lengket dan jijik nggak dibenarkan lagi ya. Kalau kalian ketangkep sama saya, awas ya. Mengerti? Hmm, mengerti? Oke, baik. Ayo keluarkan bukunya. Dan mulai menjawab. Nyubulin banget. Peraturan apa ini? Sepertinya aku masih ingat sebuah tiktok yang bisa menyelesaikan masalahku. Slime dimasukkan ke dalam balon. Dan tadaaah! Sebuah bayi slime. Pasti nggak akan kotor semua dan seru sekali. Keren banget. Hei, tumben kamu punya balon. Dan kamu dapet corongnya dari mana? Rangselnya Trissie benar-benar lengkap. Trissie memasukkan slimenya. Kerja bagus. Oh iya, satu hal lagi. Sembunyiin dulu biar nggak ketahuan. Aduh pinggangku. Hah? Apa benar? Saya perlu duduk, boleh ya? Eh, iya-iya, silahkan. Wah, nasib aja nggak ketahuan. Ya Tuhan, apa mataku nggak salah? Menyenangkan sekali ya, Trissie. Sepertinya kamu bisa lolos kali ini. Wih! Trissie semakin curiga. Dan dia serang coba merencanakan sesuatu. Oh tidak. What? Kamu mengecewakan sekali. Keluar. Iya-iya. Biar Trissie bersihin semua itu dulu. Tapi itu mustahil. Saya benar-benar kesal melihat ini. Mengecewakan. Trissie. Cepetan sebelum dia kebakar. Hei, lagi ngapain? Julie, apa kamu sedang memecah rekor isian Oreo tertinggi? Atau kamu sedang bikin gedung pencakar langit pakai Oreo? Hai. Kok mirip banget ya sama video TikTok itu? Punya ide? Ngapain sih? Cuma numpukin ini, bagus nggak? Keren. Tapi kita bisa lakukan sesuatu yang lebih hebat. Yang dibutuhkan Val hanya sedotan dan marshmallow. Nom, nom, nom. Tapi usahanya Julie memakan masa yang lama. Baiklah, Julie akan mencobanya. Sayangnya, dia lupa bahan utama. Marshmallow tumbang. Oh, nyebelin banget. Hmm, oh, kasihan si Julie. Baiklah, nikmati aja. Pesta, Oreo. Baiklah, aku pergi dulu. Ada apa sih kok ketawa terus? Tangkap Val. Hei, Trissie belum siap. Bentar, teman-teman coba lihat. Perhatikan apa yang mereka sedang lakukan. Masukkan permen ke dalam ember. Dan tunggu. Kejutan yang penuh warna. Wow, wow, wow. Oh, M.G. Ayo kita coba. Oh, pasti petugas kebersihan sekolah akan senang melihat semua itu. Coca-Cola. Ayo kita mulai. Masukkan bahan utamanya. Dan cola. Ya ampun. Aku benar-benar nggak sabar. Trissie juga bawa permen mentos. Masukkan ke dalam mangkok. Sebaiknya kalian lari. Cepetan, sekarang. Val menemukan tempat yang bagus untuk bersembunyi. Meski terlalu dekat dengan zonanya. Amy masuk ke dalam tempat sampah. Trissie, cepetan. Mungkin sembunyi di situ bukan ide yang bagus, deh. Hei, kembali ngumpet. Hah? Kenapa, guys? Oh-oh. Profesor Chris kok bisa ada di situ, ya? Oh, ternyata baunya dari sampah yang kalian keluarin tadi. Bisa aja mereka dalam masalah yang besar. Atau apa mungkin mereka akan dapat nilai bagus dalam pelajaran kini, ya? Hah! Meledak! Lari! Wow! Nah, keajaiban itu nggak bertahan lama. Oh, ya ampun. Kasihan. Val, cepat keluar dari sana. Kopinya rusak. Yang benar. Kamu? Kamu yang melakukan ini? Awas kamu, ya. Cepetan, lari! Swipe, swipe. Hei, cantik. Aku punya dua tiket. Mau ikut nggak? Oh, iya. Apa tuh? Nook Shake Mini. Aku pingin juga. Oke. Baiklah. Ayo, cepetan. Ih! Semakin intens. Elsa sampai dengan popcorn mini yang super mini. Aneh banget, deh. Cuman itu. Bentar. Wow! Gede banget. Pasti Elsa iri banget nanti. Wow! Jangan khawatir. Aku punya banyak kok. Tapi cuman buatku. Hei, mungkin kamu cuman bisa ngabisin satu aja. Ya, mungkin dua kalau kamu kelaparan. Ya ampun. Jangan. Jangan masuk ke sana. Ya, dia masuk ya. Halo, Chris. Kaget ya? Aku benci film horror. Saatnya blooper. Terima kasih karena menonton. Episode baru tiap kamis dan minggu. Klik tombol bell biar nggak ketinggalan. Jangan lupa subscribe ya. Daaah! Sampai jumpa. Sampai jumpa.